awalnya berjudul ku tak mau kau tergesa-gesa ya dirilis 14 di album vulnerability dengan aransemen yang bener-bener masandi banget yang bluesnya tiba-tiba sekarang dirilis ulang dengan aransemen yang lebih groovy yang lebih asik buat joget gitu ya mas ya bisa ceritakan mas kenapa pakade akhirnya merilis dengan aransemen baru oke pertama-tama apa ya yang saya ingin apa ya maksudnya bukan membantai ya Mas saya banget intinya ya saya bisa semuanya gitu intinya saya bukan hanya yang masandi banget atau yang saya banget ya adalah kayaknya semuanya juga Hai saya bisa gitu maksudnya nggak ada spesifikasi buat saya juga apa ya orang kan sering ngecap saya dengan penyanyi jazz intinya saya tidak saya mengklasifikasikan diri saya cuman saya seorang penyanyi penulis lagu kebetulan juga seorang produser dan apa nama music producer terus eh eh saya tidak eh mau memberikan tembok pada diri saya atau saya mengkotakkan diri saya cuman ke satu jenit tertentu jenit tertentu jadi ini adalah ya I am music maybe saya bisa mungkin saya bisa mengatakan pertanyaan itu saya adalah musik itu terus untuk pertanyaan untuk jawaban dari pertanyaan yang tadinya lagunya awalnya berjudul ku tahu mau kau tergesa-gesa intinya saya udah punya waktu lagu itu eh ku tahu mau kau tergesa-gesa jadi saya ubah aransemennya baru kemudian judulnya juga saya ganti untuk supaya waktu-waktu yang awalnya itu karena ku tahu mau kau tergesa-gesa itu dari dari pengucapannya aja karena kayaknya saya sadar waktu itu saya ada sesuatu yang pada set saya merilis album tersebut 2014 keadaan sih kisah itu kayak kurang kurang happy banget gitu jadi kayak ada sesuatu yang mengganjol jadi intinya lagu itu sebenarnya enak cuman dari judulnya aja gitu orang udah nggak nggak flow kayak water ya jadi guys saya percaya filosofinya seperti yang Bruce Lee ucapkan itu yang bi-water my friend jadi water itu filosofi your mind and your mind terus air itu kan dia ngalir ya ngalir dia eh air itu kalau misalnya dia sedikit nyantai dia dia tidak membahayakan tapi kalau misalnya dia dia dalam jumlah volume yang banyak lebih bisa matikan air dan intinya ngalir kalau air itu jadi dari judulnya aja enggak kayak air makanya mungkin enggak 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 bisa sesukses pada saat saya ganti aransemen saya rubah judulnya pun saya ganti energinya jadi beda dan kemudian saya pikir eh pada saat itu eh waktu saya mikir lagu apa sih saya juga bikin lagu-lagu baru juga cuman intinya lagu lama saya juga banyak yang karena orang sampai sekarang juga cuman tahunnya sebenarnya saya cuman punya malam biru dan tak prapadam gitu padahal album saya ada 8 biji intinya 8 biji itu kali 12 ya lebih dari 80 lagu ya yang saya tulis dan produce sendiri album saya itu ada 8 biji yang solo album ada segitu yang kompilasi yang juga judul-judul baru singles yang lain baru juga banyak tapi orang taunya karena pada saat itu ya TV masih ada beda asiat segala macem ini itu dan pada saat itu yang yang hit ya tak pernah padam dan malam biru dan itu tetap saya bersyukur Alhamdulillah tapi intinya banyak sebenarnya lagu-lagu yang lain yang tidak tidak dipromokan secara maksimal oleh oleh label saya pada saat itu dan mungkin juga memang keadaannya dan makanya kemarin saya pikir saya ngorek-ngorek lagi kebelakang gitu lagi pandemi dua tahun kan banyak kita banyak dirumah banyak wah walaupun iya hitungannya sebenarnya kerjaan dikit banget cuma jadi kita lebih-lebih lebih banyak dirumah dan lebih banyak kembali ke diri kita sendiri terus terus juga banyak ide-ide baru gitu ngapain nih gue kemarin lagu ini terus eh saya bayangkan Oh kupennya ini lagu sebenarnya berpotensi untuk menjadi sebuah hit yang katakanlah single yang bagus gitu jadi saya pikir oh ini lagu ini keren nih gua apain ya oke gua ubah aransemennya segala macem gue nyanyi lagi tapi gue nggak bisa sendiri nyanyi ini gue cari nih partner siapa nih temen gue yang asik-asik brother gue jatuhlah pilihan ke apa namanya emas demifas dan kemas Gading Martin itu dan ini kan kita disini bermusik bukan cuma bermusik ya kita-kita berbisnis ya kan kita ngeluarin ini semua ada-ada-ada kosnya juga dan kita mengharapkan kosnya balik juga kalau bisa paling nggak win-win tapi pengennya sih dapat untung gitu loh itu aja dan sekarang Alhamdulillah eh responsnya beda gitu dengan 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 lagunya seganti judulnya jadi kalau misalnya orang juga nanya mau requesting misalnya Mas eh Halo saya ini saya mau dong judul ini nih lagunya Mas Ani Sondoro yang utama aku itu itu ada energinya dan eh ya Alhamdulillah saya bisa sadar bahwa itu punya pengaruh besar gitu itu aja oke, nah ini sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya saya mau ngajak viewers, untuk yang mau nanya baik ke Mas Sandi, Mas Gedung ataupun Mas Demi, bisa ketik di kolom komentar, nanti kalau beruntung akan terdipi untuk kami tanyakan ke mereka, kita lanjut ke Mas Gading ya, Mas Gading ini kan mungkin viewers udah mengenal Mas Gading sebagai presenter, sebagai host sebagai aktor juga dan sempat nyanyi ya Mas punya IP juga di 2012 Gading yang tak retak 2019 sempat nyanyi sama Junior Reborn, Bu Zangan dan sekarang kembali lagi nyanyi nge-rap juga kepikiran buat kerjun ke dunia musik lagi kenapa Mas, dan juga nge-rap which is yang bagus saya sih selalu cinta sama musik gitu saya saya berteman dengan banyak musisi saya berada menjadi host musik selama 10 tahun tiap hari, jadi pengetahuan musiknya kurang lebih ada terus kenal dengan banyak temen-temen musisi banyak banget yang tadinya saya nge-fans tuh tiba-tiba bisa jadi temen bisa nongkrong bareng gitu saya selalu terbuka hati saya untuk sesuatu kolaborasi gitu saya yakin orang-orang yang punya niatnya baik pengen melahirkan karya kalau kita gabungin kenapa enggak selama saya bisa bantu saya selalu saya selalu akan bilang iya gitu ya kayak waktu itu mungkin sama Junior bikin lagu Bu Zangan kayak gitu terus saya selalu oke gitu kalau misalnya memang gue suka kenapa enggak gitu kan waduh ada Erwin Moran terus kebetulan ini berada gue yang emang sandi sandi sondoro yang yang suaranya kualitasnya memang di atas rata-rata gitu terus ngajak gue gitulah yaudah kenapa enggak gitu gue nongkrong aja iya gimana diajak bisnis ayo gue nah cuman memang ada temen-temen yang enak diajak berteman ada temen-temen yang enak diajak bekerjasama kan tidak semua orang temenan bisa kerjasama dengan baik gitu nah ini untungnya kita chemistry-nya ada dan kita gue tahu banget ini materi bagus banget ya why not gitu jadi entah sekarang sama mereka berdua entah nanti siapapun yang ngajak gue memang gue ngerasa gue klik ya why not oke lalu kita ke Mas Denny Mas Denny viewers sudah mengenal Mas dengan Sky ya musik Sky nah lalu ini juga apa SKA kan lalu ini dia sebut berkolaborasi oleh Mas Sandi ya gimana apa bagaimana tuh menyesuaikan genre yang punya Sky yang mungkin Blues tapi juga memang justru bilang kalau dibilang menyesuaikan sebenernya apa ya kalau dibilang diajak Amazon Sandi Sondoro siapa yang gak mau nyanyi dengan beliau ini coba wow gawat siapa yang punya suara seperti dia cuman dia gitu ya kan dengan karakter yang gawat sekali terus abis itu eh kebetulan juga gue punya karakter yang keren makanya gue mau gitu makanya gue diajak gitu harus begitu dong statementnya jadi itu namanya keren jadi memang apa ya sebenarnya kalau dalam hal kolaborasinya sebenarnya gak susah gak ribet karena Mas Sandi membebaskan jadi udah ini lagunya lu nyanyi terserah lu deh cuman fairnya dia adalah pada saat kayaknya ini gak oke deh kayaknya ini kurang ini deh kayaknya lu mesti lebih jadi lu sendiri deh jadi apa ya ada banyak bukan cuman bukan cuman recording bukan cuman nyanyi jadi ada hal-hal yang esensial yang memang oke lu mesti nyanyi sesuai dengan karakter lu sendiri bagaimana caranya musiknya bisa fit sama kamu bukan kamu fit sama musik nah itu itu hal yang memang gue ya terbaik memang gue dan akhirnya recording paling gue cuman tiga kali empat kali setelah itu dia bilang udah aman serius mas aman deh ini aman serius mas iya udah aman akhirnya gak lama akhirnya balik balik acaucu lagi sama Mas Gading wah udah biarin udah Sandi ngurusin itu kita aku gak gini di studio akhirnya begitu jadi oke 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 aku mau pura-pura ngeheng juga aku mau pura-pura ngeheng oke maaf halo mas Denny Oh maaf ya Oke Lalu ini juga sudah dirilis Clip videonya dimana mas gading sebagai Su dan sutradara Ya bisa dijelaskan mungkin proses kreatifnya Siapa yang mengonsepkan visualnya Lalu proses shootingnya bagaimana Ya begitu gue denger lagu ini Jadi belum jadi sebenernya Tapi udah hari pertama kita masuk studio rekaman Udah jadi bagannya gitu Jadi wah lagunya asik banget Terus gue langsung kepikiran Kayaknya moodnya gini deh Soalnya ini lagu kan asik banget Groovy banget Ngajak orang buat joget Ini lagu memang santai serufan Jadi gue punya satu konsep Yang memang udah santai aja kita bikin santai aja Simple tapi karena orang Orang gak pengen lihat ribet videonya kayak apa Karena gue lebih pengen orang nyangkutin lagunya gitu Jadi lagunya memang nyangkut banget begitu Digabung sama videoclipnya menurut gue ini jadi kombo yang keren banget dan Sandi sama Denny sih oke aja dengan konsep yang gue bikin terus Prosesnya gak lama kita shooting jam 10 on cam jam 4 udah bungkus terus Ya ngedit grading segala macem akhirnya kita present dan Ya kitanya sih suka dan mudah-mudahan penonton juga suka Mungkin mas Dini atau mas Sandi mau menambahkan apakah juga terlibat dalam input kreatif di video klipnya atau Ini adalah khas Itu adalah orang-orang yang Dia adalah orang-orang yang Dia adalah orang-orang yang Terima kasih gak ada yang namanya pressure gak ada yang namanya pressure gak ada jadi ya just be yourself jadi udah jadi seringkali kita cuma one shoot one shoot aja diambil lagi jadi gak yang ribet gitu jadi semua memang jadi dirinya sendiri dan itu itu keren dia kasih kebebasan oke ya Sandi ya Sandi Denny ya Denny gading ya gading udah jadi udah baru di combine jadi sesuatu yang memang keren menurut gue keren banget gitu dan sebenarnya mudah-mudahan nih sebenarnya pengen banget cuman masalahnya ini cuman masalahnya berat sebelah cuman ada dua sebenarnya bertiga jadi gue dapat resresan nih kayaknya nih ya mohon maaf modenya modenya tergantung follower disini gue merasa lemah disini gue merasa oke berarti banget karena mungkin saking senengnya saking flow ininya jadi akhirnya semua dilakukan dengan fun dan sehari jadi ya itu masih ada iya iya krunya juga krunya juga keren-keren krunya juga enggak ada krunya semua fun disitu gokil 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 nah ini lagunya kan dirilis di bulan yang katanya orang bulan kasih sayang ya mungkin di orang-orang banyak yang abis kemarin Valentine ya mungkin orang-orang yang pengen buru-buru kita harus pacar gua harus apa gitu ya itu pas hahaha tiba di lagu ini Mas Andi Apakah memang sejak awal direncanakan lagu ini dirilis di momen yang katanya bulan kasih sayang atau siapa nih yang mau coba Oke jadi terima kasih kakak-kakak semua yang baik hati jadi gini jadi ini sebenarnya kenapa saya kasih judul santai dulu dong ini karena eh calon istri saya ini pacar saya orang Jerman dan kemudian dia sering dia kita LDR dan juga dia tuh udah bisa belum bisa banget bahasa Indonesia cuman apa namanya beberapa kalimat dia fasil lagi tuh misalnya ya ini dia misalnya santai dulu dong ini sebenarnya saya terinfeksi dari dia gitu jadi santai dulu dong ini dia sering misalnya kita lagi-lagi berdua kita lagi jalan gimana-gimana tiba-tiba ada salah satu dari kita yang agak sedikit tegang apa gimana lagi sayang nih gua gini-gini terus dia tiba-tiba santai dulu dong jadi sebenarnya ini saya ini mendapat ini inspirasi dari dari pacar saya dan kemudian eh apa eh emm Oh iya Hai intinya sih eh biar santai aja gitu ya jadi Hai tadi apa sih tadi pertanyaannya hahaha ini kan tadi kan valentine biasanya orang-orang tuh kayaknya pengen banget harus punya pacar gitu ah gading gading coba oh gading ya bener-bener tapi tadi udah bener maksudnya eh semua orang kesannya valentine tuh harus gitu harus gue harus punya harus punya temen diner gue harus kasih bunga atau gue harus gue harus terima coklat gue harus terima bunga gitu 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 santai dulu gitu santai itu sebenarnya kan ya is is valentine is just a date gitu kayak sayang kan everyday gitu kan terus daripada lo mendapatkan pasangan atau lo mengungkapkan perasaan dan terlalu terburu-buru dan akhirnya lu pun gagal juga ya buat apa mending lo santai dulu lo nikmati dulu lo nikmatin tuh masa-masa PDKT yang lo deg-deg lo pegangan tangan aja deg-deg itu lo nikmatin dulu ya-degi other Hai leher masih ada dulu oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh coba aja gopak nanti tengok nanti tengok nanti tengok nanti tengok nanti and enjoy your tadi dan saya mau menambahkan bahwa iya saya dengan dengan pasangan saya juga jujur gitu Dia tidak mementingkan saya harus si valentine ke dia buat dia juga sebenarnya nih maksudnya kalau untuk mungkin untuk hal yang banyak ini ya suatu hal yang penting juga gitu maksudnya ya memang udah terbiasa kan Valentine sendiri cuman buat kita sendiri ini buat saya dan pasangan saya ini tidak terlalu penting gitu jadi dia enggak akan enggak akan untuk maksudnya kamu kok enggak beli ini iya ambil setiap itu saya punya pasangan yang emang santai dulu dong sih jadi di dalam hal ini dia nyantai banget dan intinya apa ya dan hal pribadi itu juga enggak selalu enggak harus selalu kita kita orang lain juga perlu tahu itu aja jadi santai dulu dong ya kan apalagi kalau orang bule lu berani ngomong I love you itu min so much banget harus minit banget jerat buat mereka ya mungkin budayanya beda ini 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 memang buat buat dua orang yang memang berpengalaman kalau saya ini selesai nyimak aja nyimak 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 entah itu pasangan entah itu keluarga entah itu anak entah itu sahabat ya itu yang patut kamu apresiasi duluan daripada kamu mesti maksa gini ya ya ujung-ujungnya nanti ditikung sama bokap lu sendiri gimana kalau ditikung sama bokap enggak enak kalau ditikung sama temen-tik oke nah itu oh iya biar kesel aja yang dengerin gitu maksudnya sayangi yang kamu punya saat ini beri yang terbaik itu aja itu jadi enggak enggak perlu aku mesti buru-buru eh kayaknya gue mesti nembak ini pas Valentine deh eh gue begitu coklat begitu dibawa coklat ternyata coklat buah bukan coklat batang ini boleh menyanyikan partnya masing-masing di lagu sampai dulu dong secara bergantian oke boleh dong kita mau dengerin kalau live gimana masandi dulu lalu mas nyanding mas Denny boleh oke Hai bagi sandi deh ya ya oke jadi dengar mantanmu tenangkan hatiku depan matamu beribu harapan pada diriku baru saja seminggu aku kena dirimu masih belum saatnya kita pikirkan kerja kita bersama kan baby 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 take it easy ku tak mau gak tergesa-gesa untuk kataku cinta ku tak mau gak terlalu cepat beri aku selama terima kasih oke oke wi-fi baru saja seminggu aku kenal dirimu Ohh oooooh belum saatnya kita mitigirkan feel kita berdua ku tak mau Kau tergesa-gesa Untuk kata-kata cinta Kau tak tahu kau terlalu cepat Kau beri aku semua Kau beri aku semua Kau beri aku semua Kau beri aku semua 1, 2, worry about that thing Go get my nation And all the bling-bling Go right with me Go down with me Believe in me Cinta Tak dilihat dengan mata Tapi rasakan Apa yang tak kasah mata Tegi Rize Forget about the people's sleep Santai dulu dong Oke ini di segmen terakhir Mungkin Mas Andi Mas Gading Mas Denny Boleh promo tentang single Santai dulu dong Kaligus mungkin kasih Apa ya Semacam message Buat teman-teman viewers Terkait santai dulu dong Oke mas Gading mungkin Yes Teman-teman terima kasih Yang sudah menyaksikan kita Live di Bersama Jawapos Lagu santai dulu dong Udah keluar semua Di platform digital Video clipnya juga bisa Dicek di Eko Entertainment Dengerin terus Request terus Di radio-radio kesayangan Anda Buat teman-teman Jawapos khususnya nih Jawa-Jawa Timur Anak-anak Jawa Timur Enjoy lagunya Apalagi Kemarin abis malen Tainan Pake baju ungu Eh persik penang Wuh Atap Sekali lagi Nikmatin waktu kalian Enjoy the moment Enjoy the struggle Semuanya Dianggap Apa ya Blessing aja Disyukurin Kemarin udah lewat Besok kita masih belum tau misterinya Seperti apa Jadi lu harus nikmatin hari ini Santai dulu dong Amin Mas jadi mau nambahkan mungkin Mas jadi Mas jadi Mas jadi silahkan mas Request Request jelas Sun ya re Sehingga penting itu Terima kasih buat dukungannya Silahkan didengarkan Di semua platform digital Yang kalian punya Yang kalian suka Terus Jangan lupa Tonton video clipnya Terus Jangan lupa Download lagunya Secara legal Atau secara resmi Jangan Ya itu Karena itu Yang membuat kita Bisa bertahan Untuk berkarya Sampai sekarang adalah Dengan kalian Mendownload Secara resmi Jadi Bantu kami Untuk membantu kalian Lebih ceria hidupnya Sebagai arek ke dinding Suun jawab Sehat semuanya Kru nya semua Sukses buat better day juga ya mas ya Oh iya Terima kasih Semoga kita semua Semakin better Dalam hal cinta Amin Mas tadi mau Menambahkan sakit mas Intinya semuanya Garis besarnya Udah dijelaskan Oleh mas Gading Dan mas Denny Intinya Iya Jujur Mau 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 Selalu Kesimpulan Intinya Tidak penting Tidak penting Pokoknya kita sehat Selalu Dengan jalan Kita tetap Santai dulu dong Di pikiran kita Itu aja Jadi kita tetap Santai aja Tentu aja Tentu aja Tentu aja Tentu aja Terima kasih Buat waktu Dari sedihan Semoga kita semua Dapat happy ending Di kisah cinta kita Masing-masing Oke Amin 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 Bye